5 Fakta Kuyang, Hantu Paling Serem Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Kuyang dipercaya merupakan jelmaan dari manusia yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi, ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang dipercaya memiliki beberapa jenis. Ada Kuyang yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati dalam kandungan. Ada yang memakan bayi baru lahir yang masih rapuh sehingga sering sakit-sakitan lalu meninggal dunia. Selain itu, ada juga jenis Kuyang yang memakan bayi yang telah meninggal. Bahkan, setelah bayi itu dikuburkan. Untuk itu pada pembahasan kali ini ada aja channel akan menjelaskan berikut 5 fakta terkait Kuyang. 1. Bentuk Kuyang Kuyang menjadi sosok makhluk yang memiliki bentuk cukup mengerikan. Kuyang berbentuk kepala perempuan berambut panjang yang hanya memiliki organ dalam tanpa tubuh atau tulang. Cara Kuyang berpindah tempat adalah dengan melayang. Sehingga siapapun yang melihat Kuyang hanya akan melihat kepala terbang lengkap dengan organ tubuh yang terbuka, seperti jantung, hati, usus dan ginjal. 2. Asal Kuyang Kuyang sendiri sebenarnya merupakan perempuan biasa. Kala siang hari, ia berwujud manusia pada umumnya yang suka menggunakan pakaian besar atau jubah. Ia bisa berubah menjadi sosok yang mengerikan lantaran memiliki perjanjian dengan iblis atau ilmu hitam. Salah satu perjanjian dengan iblis atau syarat ilmu hitam ini adalah harus rutin mencari tumbal. Makanya, saat malam tiba, Kuyang akan mencari tumbal dengan cara melayangkan kepala dan organ dalamnya. Sementara tubuhnya menunggu di rumah. 3. Korban yang diincar Kuyang Kuyang bisa bertahan hidup dengan cara mencari tumbal. Tumbal yang ditangkapnya akan dihisap darahnya sampai lemas. Biasanya darah yang dihisap Kuyang adalah perempuan hamil atau yang baru saja melahirkan. Bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan, yang baru lahir. Bahkan yang telah meninggal dan dimakamkan. Jika Kuyang berhasil meminum darah tumbalnya, ia akan hidup abadi, kuat, dan tak terkalahkan. 4. Cara mengusir Kuyang Meski seolah Kuyang adalah sosok yang tak terkalahkan, tapi kita bisa loh, mengusirnya. Cara paling mudah mengusir Kuyang adalah memukul-mukul perabotan rumah tangga di malam hari dan meletakkan sapu ijuk di balik pintu rumah. Jika tahu ada salah satu warga yang menjadi Kuyang, letakkan sapu ijuk atau lidi di tubuh Kuyang yang tertinggal di rumah. Kalau ada sapu yang tertancap di tubuh Kuyang, maka kepala dan organ dalam yang sedang berkeliaran tak bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya. 5. Wilayah yang diduga masih ditemukan Kuyang Kuyang memang bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Misalnya di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Sumatera Barat. Sebutan untuk Kuyang berbeda di tiap daerah antara lain, orang Kalimantan menyebutnya Kuyang. Orang Sulawesi menyebutnya Pok-Pok atau Popo atau Parakang. Orang Sumatera menyebutnya Palasik dan orang Bali menyebutnya Leak. Oke sobat, itulah asal dan bentuk hantu Kuyang beserta cara mengusirnya. Kira-kira kalau kamu bertemu dengan Kuyang, kamu akan melemparkan sapu atau malah merekamnya terlebih dulu? Terima kasih telah menonton!